Ada yang segmennya bisnis, ada yang segmennya operasional Bisnis dan operasional Kalau yang kayak teller, back office, customer service Itu tuh adanya di operasional Ya Bye, bye, bye Semua jenis kita Jangan lupa Di Like, comment, and subscribe Dengar-dengar di bank BRI Admin kredit Itu juga dirangkap tuh Checker, ATM, teller, CS Itu perjalanan satu orang Ngerangkap itu Security juga Oke Security kalau di bank itu layanan Iya, bener Bukan cuma jaga keamanan Bener, bener Jadi dia udah harus tau tuh Kalau misalnya kayak Ada nasabah yang mau transaksinya apa Misalnya dia jaga nih di ATM Terus misalnya dia kenapa nih nasabahnya Apa ATMnya ketelen gitu Atau gak bisa transfer Minta nanya Atau mau beli apa Top up apa Berarti Satpam sekarang udah jago-jago ya Udah pinter-pinter ya Iya dong Satpam itu kan ada buku sakunya tuh Nah Nah disitu bisa lihat tuh Udah kayak pramuka ya buku saku Buku saku Satpam di Jawa Satpam di Jawa Satpam Terus Nah coba kah dari marketing dulu tuh Marketing Kalau kayak misalnya kayak tadi nih Kayak Hadi analis kredit, marketing Jadi dia udah pasti di Bisnis Selayanan bisnis Yang kayak Security, Driver, Mining Service Dia tuh adanya di Operasional juga Betul Gitu guys Intinya adalah bedanya bisnis dengan Operasional Kalau bisnis memang dia memantensi kinerja keuangan ya Jadi keluar masuk Yang funding, lending Itu bisnis Kalau yang Operasional Lebih ke maintenance Atau cara kerjanya seperti apa ya Kayak melayani nasabah Yang tidak ada berhubungan dengan misalnya Sebenernya sih saling sinergi ya Antara bisnis dan Operasional Seperti itu Begitu juga Ya itu tadi visi-visinya BNI Ya kan Dimengutamakan layanan dan juga bisnis Nah terus Kalau marketing Tadi bagian bisnis Yang bisnis tadi udah gue sebutin ya Ada marketing Terus Sales ya Itu kan Dia udah pasti kerjanya cari nasabah Betul Marketing pun dibagi-bagi ya Ada yang marketing apa Marketing apa Marketing geria Marketing edisi Terus kartu kredit Nah kalian pasti sering jumpain tuh Kalau ke mall Ngambil uang di ATM Suka ada yang jaga petugas kartu kredit Yang nawarin kartu kreditnya Kalau kamu mau Ambil aja Betul Gapur-gapur urusan belakangan Ya betul Marketing Terus Udah marketing Ya tahulah semua Semua Perusahaan Semua bank juga Pasti ada bagian marketingnya Ya betul Nah kalau Kalau marketing itu Ya itu pasti target Gitu kan Nah target 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 Terus ada juga Nah buat Temen-temen yang Ini seneng Kerja di Sales Iya di sales Yang Dengan target Passionnya disitu Passionnya disitu Boleh coba Boleh coba Terus ada lagi Kak Analis kredit Nah analis kredit Tadi udah jelasin Menganalisa Namanya aja ada analis Analisa kredit Jadi ada orang yang mau ambil kredit Atau mau minjem Mau minjem uang Minjem duit Di bank Itu disaring dulu Sama analis kredit Apakah Dia layak diberikan kredit Atau diberikan pinjaman Atau tidak Dan berapa Pinjamannya juga harus Dianalisis Ya pelafonnya Dianalisis Apakah Ada yang mau minjem 1 miliar Pantes enggak Oh kayaknya Nggak cukup nih Cuma 100 juta Kayak gitu Itu dianalisis Dari pendapatannya juga Semua Udah ya Oke Nanti kalau misalnya Belum jelas Bisa Comment Ya Di bawah Ada kolektor Kak Kolektor Collection Bagian collection Itu ada Collection Kalau Ininya De-collector Kalau di Itu nya Kalau kita ganteng-ganteng Collection nya Iya dong Kayak gitu Biasanya cakep-cakep Benar Biar pada Wah cakep ya Bayar Kalau di beli ini mah Cakep-cakep Ganteng-ganteng Wangi-wangi Rapi-rapi Dan itu juga Nggak Main Eh lagi Sini Nggak Assalamualaikum Ada ketok pintunya dulu Terus bisa Pas bayar enggak Bu Oh enggak bisa Bulan depan Oke Bulan depan Dateng lagi Ketiga kalinya Saya go Saya go Rumahnya Biasanya kalau yang cakep-cakep Biar dateng lagi Bulan depan aja ya Bulan depan ya Saya nggak punya uang Oh gitu Ya udah Terima kasih Waalaikumsalam Ya mudah-mudahan Nggak pada macet-macet ya Ya bener Walaupun lagi pandemi Karena Ya gini Ya kalau misalnya Kreditnya udah jelek Pasti Sampai Itu Mau pinjem di bank manapun Atau di lembaga keuangan manapun Nggak akan bisa Kalau udah Jelek Rapat kreditnya Itu Kerekam di BI Semuanya Mau minjem Bank manapun Lembaga manapun Leasing manapun Walaupun yang minjem bukan kamu Tapi nama kamu yang dipakai Nah itu tetap nama kamu kan Yang kita Iya bener-bener Terus hati-hati juga ya Nge-share data Sekarang tuh lagi marak banget penipuan Penipuan Apa OTP Kode OTP OTP Lagi marak banget sekarang Terus Jadi pokoknya kalau misalnya Kamu dapet website Yang memang nggak bertanggung jawab Yang sekiranya Itu adalah Penipuan Memang nggak semua orang sih paham ya Maksudnya Kadang kan terkecoh ya Makanya kan mereka kadang lebih pinter gitu Dari kita Ini penipuan bukan sih Penipuan bukan sih gitu Nah iya Tapi jangan pernah lakuin Transaksi apapun gitu Kalau misalnya memang itu Masa sih ya diminta PIN Masa sih ya diminta nomor kartu debitnya Masa sih diminta Itu yang paling penting tuh Yang paling sering itu PIN ya Nggak ada ya petugas manapun ya Baik CS Dari yang tadi disebutin Marketing Nggak ada semua Nanti kita ini aja ya Semua lapisan pekerjaan bank Itu nggak ada yang minta PIN Minta OTP Nggak ada Jadi nanti kita bahas di konten khusus Khusus mengenai itu Mengenai apa namanya Apa sih penipuan Atau apapun yang berkaitan sama Transaksi yang mencurigakan Ataupun apa Nanti boleh Atau kalau kamu punya pengalaman Misalnya kamu transaksi apa Tertipu lah Atau apa Atau apa Nanti boleh di share disini Di komen Lebih sering juga ya Yang ngadepin penipuan Korban penipuan Masih ada Nanti kita share Nanti kita share disini Biar kamu Oh tau gitu Kalau itu tuh penipuan Oh saya pernah nikah Misalnya kayak gitu Nah itu nanti kita bahas di konten selanjutnya Oke Lanjut Kak Apalagi nih Yang sekarang yang operasional Operasional jadi kalau di kredit itu Guys Bukan cuma isinya sales aja Tapi dia ada adminnya CRM, CRO itu sama ya Bagian dari marketing ya CRM, CRO Yang mengolah keuangan Nasabah Itulah bagian bisnis Jadi temen-temen semua Kamu juga Harus tau Bedanya Bisnis dan operasional Bagiannya Bisnis dan operasional Nanti Saat melamar di bank Itu Jadi tau job dia sekalian juga apa Juga kamu apa Biasanya jalurnya memang beda Kalau misalnya yang bisnis Kebanyakan emang jalurnya Jalur ODP Jadi misalnya kamu kalau Kan ada tuh kadang-kadang Kita buka yang untuk ODP gitu Kalau kamu mau coba Dan sesuai sama persyaratannya Yang ada disitu Kriterianya Itu coba aja Pokoknya jangan pernah Nggak nyoba Maksudnya Karena kita nggak pernah tau Kalau kita nggak nyoba gitu Kamu bisa Bisa nggak ya Bisa nggak ya Udah nggak usah lah Bisa nggak ya Bisa nggak ya gitu Kalau kamu nggak coba Kamu nggak tahu Kamu bisa atau nggak Minimal kamu pernah coba Melamarnya di website BN Iya Iya Pokoknya website resmi Kalau untuk melamar Itu Pastikan Pastikan di website resmi Ya guys ya Website-website Jangankan website ya Instagram aja tuh Banyak penipuan Maksudnya Instagram aja tuh Banyak yang Kadang kan Kalau kita kan ada checklistnya ya Checklistnya Nah itu kadang ada yang Di DM Mengatasnamakan BNI 46 Ternyata itu nggak ada checklistnya Gitu Hati-hati juga Gitu Itu tuh Itu nanti Akan Kita bahas di konten selanjutnya Karena itu lagi marak Karena itu lagi marak tuh Di Instagram Suka pada DM Tapi pakai akunnya Akun bukan akun kita Bukan akun resmi Maksudnya gitu Oke next ya Oke Oke next Kalau yang Eh operasional nih Kalau cleaning service Coba Kak Hadi Kapal banget kan Perjalanan apa sih Cleaning service Sebenernya dia juga Masuk ke layanan juga ya Kayak sama Satam ya Ya kan karena kebersihan Kebersihan semuanya Menjaga kebersihan Itu luar biasa sekali Kenyamanan Kenapa? Kalau ada mereka Bingung lah Iya bener Kalau bang itu kan harus bersih dong Bersih Wangi Iya bener Rapih Gitu Orang Mohon maaf Pulpen jatuh dikit Rapihin loh Rapihin sama Harus rapi Apa? Cleaning service Office boy Security Nah kalau security Itu yang tadi aku bilang kan Gada terdepan Iya layanan juga Layanan gada terdepan Jadi Layanan keamanan Kenyamanan Salah ya Iya iya dong Iya betul semua Yang pasti sih yang pertama Keamanan ya Kesempurnaan Baru gue mau nyanyi Kayak saya pulang ambil ya Dikit-dikit nyanyi ya Iya jadi Buat kamu yang kebang kan Pasti akan disambut oleh Satpam Nanti Kalau misalnya Antrian lagi rame Kalian mau sekedar Hanya tanya-tanya Sekarang itu Di Satpam Sudah bisa Jadi Gak perlu ngantri-ngantri lagi Ya kak ya Jadi dari Satpam Sudah bisa terjawab Kalau misal pun Ada kendala-kendala Yang memang harus Ke customer service Baru akan dikasih Antrian sama Satpam Betul Kayak gitu Terus teller juga udah Customer udah Ada pelayan Pelayan apa sih kerjanya Pelayan itu lebih Di Di Kayak kurir ya Eh beda ya Messenger Apa Messenger Expedisi juga ada Messenger Expedisi Gaji juga udah di atas WMR malah ya Mereka ya Gajinya hampir setara lah Kalau dibilang angka Motel Orta sama service Itu gak jauh beda Sama Satpam Karena kan kalau si Siapa namanya Messenger Supir Messenger ini kan Dia Jadi bawa barang Jadi misalnya nih Ada barang yang harus Jadi kan kita pusatnya Kan di cabang utama Nanti kalau misalnya Ada barang yang harus Dibawa ke cabang pembantu Atau KCP Itu nanti Dibawa sama dia Jadi kalau di kita itu Sehari dia dua kali Balik ke KCP Dari KCU ke KCP Pagi dan siang Iya betul Betul Berarti tugasnya Bawa Misalnya apa Iya lah Surat berharga ya malah Warkat Clearing Kayak gitu-gitu kan Warkat Iya ATM ATM Betul-betul Itu kan Yang harus Pokoknya yang harus Dibawa-bawa ke KCP itu dia Kurir juga kan Eh messenger juga Itu kan gak hanya Yang diantar Di cabang itu ya Dia Ada yang Dari otet-otet Ke cabang Atau kadang ke wilayah Iya Kayak gitu guys Nah Apalagi Sudah berapa menit nih 18 menit Oh iya guys Ada juga kan Back office ya Di back office Yang operasional Gak hanya Dimelayani nasabah Tapi dia Juga melayani Karyawan-karyawan Yang melayani nasabah Gitu kan Ini bagian umum Nasabahnya dia tuh Pegawai gitu Admin ya Admin atau di dalam Jadi ada tuh Umum Bagian umum Bagian umum Yang ngurusin apa Oh namanya General affair Jadi dia kayak Ngurusin Oh banyak deh Sampai gak bisa Disebutin satu-satu Kayaknya tuh Ya pengadaan Tuh kayak Fisik-fisik ATM aja tuh Juga kan harus Yang nge-check in kan Itu si general affair ini Betul-betul Semua ya Terus ya absen Pegawai Sama HRD Iya sama HRD juga sama kan Satu Oh beda HRD beda lagi Ada SDM HRD Nah itu dia HRD, SDM Dia apa namanya tuh Murusin absen-absen kita Lembur-lembur kita Asik SK-SK kita SK-nya dia Waktu itu Belum beres SK gue Curhatkan Oke Oke Buat kamu-kamu Yang Yang mau tanya Misalnya ada nih yang kelewat Kak ada kak Di tempat aku kak Namanya ini kak Kak aku pernah denger nih kak Bagiannya adanya ini kak Di BNI ada gak sih kak Gitu Oh iya mau tanya juga dong Buat kamu yang kerja di BPR Nah BPR beda ya Antara sana Bank Dia bank perkreditan Bank perkreditan rakyat ya BPR Itu kan terbatas Boleh di share Ada Bagian apa sih Yang kiranya gak ada Di bank konvensional Atau bank syariah Nah Bisa tuh Yang temen-temen yang Terjadi BPR Bisa komen Nanti kita bahas juga ya Oke terima kasih semuanya Yang udah nonton Terima kasih yang udah nonton Terus yang udah subscribe juga Iya kita mau ngucapin Makasih juga Yang udah subscribe ya guys Kita sudah Jangan besen-besen nonton GT kita Asik Terus maaf juga nih Buat yang udah DM Tapi belum sempat kebales Yang udah komen juga Belum sempat kebales Mohon maaf Tapi tetap kita cocek Walaupun kita gak bales Kita tetap baca Banyak banget ya Karena itu semua pengalaman Maksudnya Itu Banyak gitu Ada yang pengalaman Ada yang nanya gitu Yang gak salah gitu Tetap Tetap jangan lupa follow IG kita Habis ini Terus jangan lupa juga subscribe Pantengin terus IG Channel Youtube Erlandira Jadi nanti kita bisa bahas-bahas yang lain Sesuai dengan Komen-komen dari kamu Dan pertanyaan-pertanyaan dari kamu Oke guys See you See you Hai 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 Semua lagi dengan kita